Hai semua Assalamualaikum semoga pada sehat ya jumpa lagi bersama saya Novi disini di video kali ini saya enggak sendiri guys disini ada Mbak siapa namanya Binti disini udah berapa lama Mbak Bin tiga tahun setengah dulu waktu Mbak Binti di PT itu ngeluarin biaya enggak sih untuk menjadi di TKI formal di Taiwan kalau di Taiwan ya Kamilah enggak pakai biaya enggak pakai biaya dan dari pjtk tersebut dapat uang saku enggak Iya kalau dari PT dulu dapat uang saku tiga juta minimanya tiga juta ya tergantung PT nya lah ada yang dua juta ada dua setengah tergantung lah teh terus itu tadi bener ya prosesnya cuma dua bulanan yang namanya nasib tapi kan enggak tahu yang enggak tahu ya tergantung terus apa aja bekal bekal calon TKI sebelum berangkat menjadi TKI luar negeri apa aja yang harus dibawa ke saat berangkat luar negeri ya pertama kan KTP kakak akte itu kan bekal proses bekal proses ya kalau apa aja sih barang waktu dibawa untuk ke luar negeri gitu ya pakai sehari-hari lah terutama kan pakai sehari-hari ya paling kan tiga tiga setel empat setel ya jangan banyak-banyak lah lalu HP selain selain itu bekal apa yang perlu disiapkan oleh calon TKI ke luar negeri maksudnya dari dari diri sendiri tuh dari siapa mental apa ya pertama kan persiapan mentalnya kita kan harus ada seperti 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 apa ya sabar mungkin ya 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 sabar terus gimana ya bingung guys ini jujur baik lagi pertama nge-vlog karo-wonsornya langsung jadi bingung lagi kemudian kan enggak seberapa terus disini majikannya baik enggak mbak Alhamdulillah kalau majikan saya Alhamdulillah ama pasiennya agak-agak agak gimana agak error-error sedikit lah ya maklum lah namanya orang tua ya Iya suka dukanya menjadi TKI selama di Taiwan apa mbak sukanya dulu suka karena dulu setiap bulan dapat gaji ya selain itu bonusnya kalau bonusnya sih bonusnya kalau masalah uang sih enggak apa-apa enggak ada cuma setiap minggu setiap majikan datang pasti suruh keluar Alhamdulillah terus lagian kan setiap hari bisa ketemu temennya biarpun sebentar lah terus dukanya dukanya kalau pasiennya saya marah-marah nuduh ngomel-ngomel terus mbak binti di sini ini kayaknya Alhamdulillah boleh berjilbapan ya boleh pakai jilbab ya Alhamdulillah sama majikan boleh pakai jilbab sholat ya Alhamdulillah rutin tertep tapi kalau tahu pasiennya kadang-kadang sholat ya harus sembunyi-sembunyi soalnya pasien saya kan agak error jadi kalau tahu ada orang sembahyang kan dikirain gimana terus mbak binti di sini sebulan dapat libur berapa kali atau dua bulan sekali gitu maksudnya dapat liburnya gimana sebulan sekali atau kalau cuma pingin aja terus dikasih atau dua bulan sekali emang udah di udah diatur gitu sama masyarakat gimana enggak kalau sebetulnya kalau memang saya izin ya mungkin dua bulan tiga bulan sekali boleh tapi kan saya enggak ingin soalnya kayak kan hampir setiap minggu kan belum tidak menentukan tidak menentukan tapi pikiran saya setiap hari kan bisa setiap hari kan bisa keluar bisa ketemu temen lagian setiap minggu majikan datang kan diijinkan pergi setengah hari kalau untuk ingin libur setiap bulannya lah kalau untuk masalah makanan ada kendala enggak Mbak selama kerja di Taiwan Alhamdulillah kalau masalah makanan ya dari majikan Alhamdulillah lebih dari cukup tapi namanya orang itu kan itunya kan sendiri-sendiri maksudnya ya namanya orang kepengennya nya kan sendiri-sendiri enggak harus apa yang disiapin dan majikan kita makan kan enggak katanya kadang-kadang pengen ini pengen itu tapi ya beli sendirilah biar enggak lebih ngerepotin masih ya iya sebetulnya tahu kita tahu diri lah tahu diri ya 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 tahu kalau barang makanan kita tuh kalau disini itu udah mahal ya ya enggak gitu juga sih ya gimana ya orang punya banyak perasaan lah sebetulnya majikan sendiri pernah bilang kalau pengen apa-apa kamu bilang aja ke saya nanti aku beli tapi kan enggak enak juga kalau untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan bulanan seperti sampo sabun sikat kiki pasta kiki itu Mbak Binti beli sendiri atau majikan yang beliin kalau saya sih beli sendiri sama berarti sendiri kebanyakan kebanyakan beli sendirilah kebanyakan ya ada juga sih yang di yang itu majikan terus kalau liburan biasanya diutamakan untuk berjumpa sama saudara atau sekedar jalan-jalan sama temen-temen enggak kalau saya sih sekedar temen jalan-jalan sama temen aja gitu aja pokoknya replacing lah penilaiannya Mbak tentang Taiwan gimana ya bagiku sih biasa-biasa aja kalau orang Taiwannya gimana orang Taiwan kebanyakan ramah-ramah ramah-ramah bener daripada ya bukannya daripada sih kebanyakan sih ramah-ramah lah penanganannya tentang kemanusiaan itu nomor satu ya Iya 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 kalau pandangan saya nih ya kalau orang Taiwan tuh enggak mau enggak mandang itu orang mana orang mana kalau ditanya apalagi kalau kita dengan tanyanya tuh sopan santun pasti orang orang Taiwan menjawab dengan menjawab dengan baik jadi jangan enggak usah takut ya kalau ke Taiwan itu diusahakan setidaknya bisa bahasa sehari-hari lah ya Mbak ya Iya menyata beritanya itu itu perlu sangat perlu sekali karena kita juga walaupun mungkin disini eh apa ya perlu keluar ya Mbak ya perlu beli sesuatu misal kebutuhan untuk kita mandi atau untuk sekedar beli jajan itu juga perlu sekali untuk berbicara kepada orang lain kalau kita nggak bisa nggak bisa bicara itu susah ya Mbak ya Iya Iya tapi awalnya sih ya memang baru datang baru ada kendala nggak tentang bahasa pertama kali kesini ya pertama kali pasti ada kendala ya biarpun kita di PT ya belajar kosa kata tapi kan namanya orang ya belum pernah ngomong jadi ada kendala ya wajar lah minimal kan dua bulan peon bulan masa per masa gimana sih masa apa masa belajar masa belajar ibarat dan adaptasi lah ya dulu berapa bulan untuk meng ibaratnya untuk bisa mengucapkan dan bertanya kepada orang Taiwan nih butuh berapa lama belajarnya gimana ya tergantung kitanya sih kalau mbak itu sendiri kalau kitanya sering keluar sering ketemu orang Taiwan nyapa-nyapa gitu ya pasti cepet bisa tapi kalau jarang keluar jarang nyapa juga ya kalau bahasanya orang sini tuh usahakan coi patien itien mulut kita tuh manis sedikit jadi banyak sering keluar banyak sering denger orang ngomong itu sedikit sedikit secara otodidak tuh tahu selama ya kalau nggak keluar udah pasiennya nggak bisa ngomong majikan nggak serumah sama majikan itu susah sekali komunikasi ya ya pernah juga sih saya dulu waktu pertama hampir tiga tahun tuh ngomong nggak seberapa bisa soalnya apa jarang ngomong soalnya pasiennya juga nggak nggak mau ngomong ya ngomong paling cuma makan minum kencing bel gitu ibaratnya ya jarang ngomong jadi juga nggak bisa jadi kalau boleh tahu pasien yang dirawat itu asli orang Taiwan ya Mbak ya bukan 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 orang Taiwan orang 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 kalau pasien pasien saya itu orang mana sih bukan Taiwan lah di taluran taluu a.tab.tab biasanya orang biasanya orang taluren tuh panjang umur ya hihi hihi ganteng juga sih berapa usia pasien yang mbak Binti rawat sekarang yang kurawat sekarang 92 92 tahun ya Iya tapilalaman delah masih bisa Jalan masih bisa kepan-kepan sendiri tapi saya disini ya yang aku jaga ini selama hampir dua tahun itu enggak pernah yang namanya mandi enggak pernah yang namanya mandi mandiin maksudnya mandiin pasien Oh terus boleh tanya lagi enggak kira-kira di Taiwan apa betah enggak sih kerasan enggak sih dan kalau kerasan pun sampai berapa lama kira-kira targetnya gitu loh ya tergantung lah di jalanin saja sekarang dijalani aja dengan lalurnya waktu nggak bisa menentukan lihat-lihat keadaan lah ngomong-ngomong Mbak Binti berapa lama di sini tadi sudah berapa lama di tiga setengah tiga setengah dan itu sudah menghasilkan apa aja mbak di desa ya itu dapat income apa aja ya itulah orang namanya kebutuhan manu kebutuhan orang itu kan lain-lain enggak sama rumah kalau ini udah ada ya Alhamdulillah tepon kebunnya orang tua tapi sedikit banyak tetap disyukuri ya Alhamdulillah disyukuri namanya orang itu kan enggak bisa menjamin di luar berapa tahun berapa tahun bisa menghasilkan ini ya tergantung yang kebutuhan kita lah ada juga yang katanya tiga tahun tapi udah dapet gini-gini ada juga ada juga yang ibaratnya hampir enam tahun tujuh tahun belum dapet ya ada juga ya tergantung diri kita lah keperluan kita namanya orang-perluan orang itu kan enggak sama nah itu tadi bincang-bincangnya sama Mbak Binti asal mana tadi Mbak saya Madiun asal Madiun yang udah tiga setengah tahun di Taiwan ya terima kasih Mbak Binti atas waktunya sama-sama terima kasih sudah meluangkan waktu mau ditanya-tanya di Gepo Gepo di Urek Urek Semoga sehat selalu di sini ya Barokah Rizkinya Amin Oke guys kan dulu video dari saya hari ini sangat panas banget banget soalnya menjemur sih sampai jumpa di next video terima kasih see you next time jangan lupa jangan lupa kalau kalian suka videonya jangan lupa like comment dan share ke media sosial kalian dadah pencet tombolnya dadah makasih